Berkahan Jadi jangan kita berpikir Kita duduk disini gak ada manfaatnya Apa manfaatnya Apa kata Nabi Siapa yang mendengarkan drama Siapa yang mendengarkan pengajian Duduk di tempat Untuk ilmu Mendengarkan ilmu Maka malaikat akan Mendoakannya Allah akan mengampuni dosanya Diberikan Diberkahi hidup Ini manfaatnya Bapak Ibu Sehingga Syekh Ipinu Hadar Atas sekolah ini tadi Dia selalu berusaha Berusaha menghapal Berusaha belajar Sampai akhirnya Dia menjadi orang yang sangat Dia menjadi orang yang cerdas Dia baca satu buku Tebalnya segini Bapak Ibu Lebih 500 halaman Langsung tamat Satu malam Langsung hafal Satu malam Itu hebatnya beliau Sehingga dia Mengarang buku Namanya Nama bukunya Termasuk Di dalam kitab Fatbul Karib Karangan Syekh Ipinu Hajar Al-Az Kolani Apa artinya Bapak Ibu Sekeras apapun hati kita Sekeras apapun pemikiran kita Otak kita Kalau kita berusaha Pasti akan Bisa Kembali ke ayat tadi Bapak Ibu Inna Allah Inna Allah Yuhibbut Tawahina Wayuhibbul Muta Tawahiri Sesungguhnya Allah mencintai Sesungguhnya Allah menyayangi Sesungguhnya Allah mengasihi Orang-orang yang mensucikan diri Orang-orang yang membersihkan dirinya Membersihkan Hati Dengan berzikir Dengan membaca Quran Dengan mengingat Allah Sholat Nah itu cara yang menyebabkan Kalau membersihkan bagian Luar badan kita ini Ada dua cara Yang pertama Mandi Dan beruduk Mandi dan Beruduk Karena kita tidak tahu Bapak Ibu Kadang-kadang kita dijaduhi najis Nah Kemarin Sabtu kemarin Kita sudah belajar tentang Air Masih ingat Bapak Ibu? Air yang boleh digunakan Untuk beruduk Air yang boleh digunakan Untuk Mandi Ada tujuh air Pertama Air apa? Air hu Hujan Boleh kita gunakan Mandi Boleh kita gunakan Beruduk Air apa lagi? Air su Ngai Air la Wood Air mata Air Air sal Ju Air en Bun Nah itu juga termasuk Air en En bun Air su Sungai Air sumur Satu lagi Bapak Ibu Boleh kita gunakan Mandi dan bersuci Karena sifatnya Airnya bersih Dan dapat Membersihkan Ada air yang bersih Tapi tidak dapat Membersihkan Masih ingat Bu? Hari Sabtu kemarin Airnya bersih Tapi tidak bisa Membersihkan Airnya bersih Tapi tidak boleh digunakan Mandi Airnya bersih Tapi tidak boleh digunakan Beruduk Kopi Teh Masih ingat Bapak Ibu? Lupa Air kopi bersih Boleh dimi Nom Air teh bersih Boleh dimi Nom Tapi tidak boleh Digunakan Beruduk Masa air kopi Digunakan Beruduk Udah kita hitam Dan tambah hitam pula Ya Bapak Ibu Air teh Bersih Boleh dimi Tapi tidak boleh Digunakan Beruduk Tapi tidak boleh Digunakan Mandi Ada orang mandi Pakai air kopi Ada orang mandi Pakai air teh Dan ada Bapak Ibu Ya Jadi Sekarang Masuk kita Macam-macam Najis Najis itu Berupa Kotoran Apabila ada Di badan kita Di tubuh Bagian luar Maka Ibadah kita Solat kita Bapak Apa itu Najis Bapak Ibu Najis itu Adalah kotoran Yang harus Dibersihkan Najis itu Tidak banyak Cuma sedikit Ada tujuh Najis Bapak Ibu Cuma disini Saya bahas Cuma lima Najis itu Ada tujuh Tetapi Yang saya bahas Cuma lima Pertama Najis itu Sesuatu Yang keluar Dari Kemaluan kita Bapak Ibu Baik kemaluan depan Maupun belak Kamu Buang air kecil Buang air besar Itu Najis Satu Yang kedua Sesuatu yang keluar Dari perut Besar Dari mulut Yaitu Muntah Akita Muntah Bapak Ibu Itu Najis Kemudian Darah Darah Itu Juga Najis Jadi ketika Kita Sholat Tiba-tiba Ada luka Di tangan kita Meluarkan darah Berhenti Sholat Sholatnya Tidak sah Besihkan dulu Darahnya Baru Sholat Tapi beruduk Lagi Bapak Ibu Ulangi Uduknya Baru Sholat Kemudian Apa lagi Yang Najis Najis Yang keempat Adalah Yang keempat Adalah Khomar Apa itu Khomar Khomar itu Adalah Minum-minuman Keras Jadi Misalnya Bagaian kita Terkena Khomar Terkena Minuman Keras Maka Sholat Kita Batal Dasah Sholat Kita Bapak Ibu Kemudian Yang kelima Adalah Bangkai Apa itu Bangkai Bangkai Itu adalah Binatang Yang mati Tanpa Disen Beli Misalnya Kita Berburu Bapak Ibu Berburu Di Hutan Pakai Sejala Pistol Misalnya Tiba-tiba Ada Seekor Rusa Tiba-tiba Ada Seekor Rusa Ditembak Rusa Tersebut Mati Dia Tidak sempat Kita Sembelih Maka Harap Untuk Dimakan Jadi Gimana Setelah Ditembak Dia Tidak Langsung Mati Ambil Pisau Sembelih Bismillahirrahmanirrahim Maka Tidak Menjadi Bangkan Atau Misalnya Kita Punya Ayam Bapak Ibu Ayam Ini Masuk Ke Rumah Tiba-tiba Kita Ambil Sesuatu Apa Yang ada Bisa Kita Ambil Lempar Ayam Itu Ayam Mati Ayam Mati Bisa Dilempar Dia Mati Tidak Sempat Sembelih Maka Tidak Boleh Dimakan Tidak Boleh Dimakan Kecuali Misalnya Kita Lempar Dia Belum Mati Hampir Mau Mati Ambil Pisau Sembelih Bismillahirrahmanirrahim Boleh Dimakan Jadi Binatang Yang Halal Dalam Agama Islam Dia Mati Tanpa Sembelih Maka Hukumnya Najis Hukumnya Haram Tidak Boleh Dimakan Bapak Ibu Yang Saya Hormati Kemudian Najis Itu Ada Tiga Pertama Ada Najis Ringan Kedua Ada Najis Pertengahan Kedua Ada Najis Berat Najis Itu Ada Tiga Pertama Ada Najis Ringan Yang Kedua Ada Najis Per Tenahan Yang Ketiga Ada Najis Berat Najis Seringan Itu Yaitu Contohnya Kencing Bayi Yang Belum Memakan Apa-apa Kecuali Air Susu Ibunya Ada Anak Baru Lahir Masih Bayi Belum Memakan Apa-apa Cuma Minum Air Susu Ibu Ibunya Tiba-tiba Kita Gendong Dia Bapak Ibu Di saat Kita Gendong Tiba-tiba Dia Buang Air Kecil Tiba-tiba Dia Pipis Anak Kecil Bayi Otomatis Bagian Kita Kena Kena Air Kencing Bayi Mata Kecil 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 Membersihkan Tidak Perlu Kita Buka Baju Kita Ambil Air Sedikit Percikan Misalnya Yang Kena Di Sini Percikan Kita Bawa Solat Boleh Tidak Boleh Itu Najis Ring Ring Ringan Najis Pertengahan Semua Yang Keluar Dari Kemaluan Kita Depan Maupun Belakang Itu Najis Pertengahan Dan Cara Membersihkannya Harus Dicuci Pakai Air Sebanyak Tiga Kali Lebih Boleh Sampai Dia Bersih Nah Itu Najis Jadi Kalau Pakai Yang Kita Bernagis Kita Tidak Sunci Solat Kita Tidak Sah Solat Kita Tidak Sah Tidak Ada Munanya Kita Solat Apa Munanya Solat Kalau Kita Tidak Ber Bersih Solat Kita Bakalan Tidak Sah Jadi Pertama Bersihkan Kemudian Baru Kita Beruduk Baru Kita Beruduk Bapak Ibu Beruduk Masih ingat Masih ingat Beruduk Beruduk Itu Pertama Berniat Nawaitul Dua Dirud Ilhadathil Asguri Fardul Lillahi Ta'ala Atau Misalnya Kita Hapal Bahasa Arabnya Sengaja Aku Beruduk Untuk Menghilangkan Hadas Kecil Karena Allah Ta'ala Kita Berniat Itu Niatnya Kuci tangan Celapak Tangan Berkumur Kumur Memasukkan Air Kehidung Apa lagi Mencuci Membasuh Muka Membasuh Muka Tiga Kali Kemudian Membasuh Tangan Sampai Siku Tiga Kali Tiga Kali Kemudian Membasuh Sebahagian Kepala Kepala Bukan Celapak Ya Bapak Ibu Membasuh Sebagian Kepala Bukan Membasuh Sebagian Kelapa Kemudian Membasuh Telinga Tiga Kali Kanan Naki Kiri Kemudian Membasuh Kaki Sampai Mata Kaki Itu Beruduk Sehingga Kalau kita Sudah Bagus Suduknya Sudah Bisa Beruduk Baru Kita Solat Inilah Yang Disebutkan Tadi Allah Mencintai Orang Yang Bersih Dan Membersihkan Di Tadi 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 Tadi